Ini bukan berarti kita tidak boleh minta kepada manusia Hendaknya kalau kita meminta kepada manusia Ini yang harus sadari Meminta kepada manusia Hendaknya ada kesadaran pada dirinya Bahwasannya ini Dia meminta berurusan dengan manusia Karena dia ingin punya urusan dengan Allah Anda atau kita boleh minta kepada sahabat kita Sesuatu Tapi bukan dalam irama saya ingin Mengambil harta tersebut untuk kesenangan Yang sifatnya adalah syahwat Tapi ada hajat Sehingga kan tidak dilarang orang meminta Orang fakir, orang pengemis Pengemis kalau minta tidak dilarang Karena dia fakir Tapi kalau orang cukup meminta-minta Rendah dia Jangan dianggap tidak dosa, minta-minta Kalau ada orang diberi oleh Allah kecukupan Kok minta-minta kepada manusia Dia di hari kiamat nanti mukanya tidak berdaging Ini, mukanya tidak berdaging Minta-minta Padahal dia cukup Jadi kalau orang minta karena hajat Sah Tapi harus betul-betul karena hajat Tapi kalau tidak karena hajat Na'udzubillah Bukana tidak ada wajahnya Nah, masalah meminta-minta itu macam-macam kelasnya Kita harus berbicara Di semua kelas-kelas orang fakir yang sesungguhnya Ada orang yang pura-pura fakir Ada minta dengan cara yang halus Mungkin kita harus waspada Mulai dari kita Mungkin yang merasa dirinya sebagai ustad Kita bisa saja Menjadi peminta-peminta halus ya Mengemis Pake jubah, pake imamah Haram Sehingga meminta mengambil dari orang Dengan membawa gelar kebesarannya Oh ini paling enak ngambil duitnya orang Berapa? Cincinnya baik buat saya dah cincinnya Oh Yang minta ustad gak bisa nolak Eh, mengambil dengan cara begitu Seperti mengambil dengan pedang Haram tuh Nah ini agama mahal Bisa dijual begitu Bisa nangkut-nangkut orang Atau nanti gak berkah nih Sama kiyai, sama ustad Ini kurun ya Ini jangan dianggap minta Ini meminta juga ini Mengemis halus ya Pake gelar ustad Lebih serem dari pedang Kalau pedang bisa saja dilawan kita Kalau enggak ini Maqam Masya Allah Ini jamnya bagus banget nih Masya Allah Dan macam-macam gayanya ustad Ada-ada gaya yang ngeloh Ya Allah Mobil saya macet tiga kali lah Pak Aji Macet tiga kali Eh, biar diganti mobilnya Itu halus minta sama Rendah Mana Arifbillah semacam Arif gak Ngadukan kepada manusia Malu dia Ngomong malu Paham cerita Waduh rumah Masya Allah Bocor terus Ya maksudnya Biar diganti Alhamdulillah Hati-hati Peminta Artinya apa Kekroposan di dalam hatinya Dia akan fakir selamanya Tapi kalau kita punya hajat Minta sah Halal Seorang fakir Minta halal Orang fakir Minta sah Karena dia punya hajat Tapi pun demikian Ini fakir Kita bicara orang fakir Bukan orang cukup Jadi orang minta Karena dia hajat Sah Atau orang minta Dalam irama berkasih sayang Itu ada Minta dalam irama berkasih sayang Sebenarnya kita punya Cuman Namanya apa Ya Bukan meminta secara sungguhnya Berkasih sayang Karena saya cuma rasa dekat Saya minta Cuman biasanya Berhatikanlah Itu hanya bahasa Meminta dalam berkasih sayang Memberi berkasih sayang Sehingga Memberi hadiatu sah Dalam irama menunggu Kasih sayang dan cinta Yang tidak benar adalah Kita meminta Untuk syahwat tadi itu Untuk Untuk dia cinta dunia Biasanya orang suka Minta-minta itu Kurang paling pelit Dia minta susah Karena dia tidak mengerti Memberi Dia hanya meminta saja Dan bernyakit Nah makam Mulia Yang diingat oleh Imam Ibn Atta El-Sakandari Adalah Bagaimana Seorang yang minta Kepada Allah saja Kadang dia mikir Malu dia Bagaimana minta Kepada manusia Alamkah kayanya Orang ini Sehingga duduk Dengan orang kaya pun Dia tidak pernah Dia berangan-angan Dari koceknya itu Kan Meskilah problem ya Siapapun Kalau duduk dengan orang kaya Kemudian dia tamak Dengan hartanya Dia rendah Di hadapannya Nabi sudah mengatakan Dua per tiga imannya itu hilang Dan dia akan Direndahkan Sehingga sudah mulai Aksen bahasa-bahasinya Segala macam Orang kaya sendiri Tidak seneng dengan orang itu Kok remeh banget Sehingga bisa saja Dibeli saja Kasih duit Diam tuh Kasih diep-diam Ustaznya Kasih diep-diam Kita mulia dengan Allah Maka Ustaz Ini adalah kita Bicara tentang Kalau Ustaz Duduk dengan orang kaya Bagaimana akan Kita menjadi satu Satu hubungan Yang baik Kalau ada Ustaz Duduk dengan orang kaya Mengharap Kekayaannya Maka dia telah salah Tapi kalau ada Seorang Ustaz Duduk dengan orang kaya Mengharap Semoga orang kaya itu Menjadi orang dermawan Maka itu sah Tandanya tulus Apa Tidak harus dia berbuat baik Dengan saya Yang penting Aku ingin duduk dengan orang kaya itu Saya akan duduk dengan ini Saya akan ngobrol Saya akan rayu Sampai dia berbuat baik Biarpun tidak dengan saya Biarpun tidak dengan saya Intinya bagaimana Dia berbuat baik Selesai Tujuannya Bagaimana membawa dia selamat Saya tidak ingin Orang kaya masuk neraka Makanya kadang Sebagai Ustaz itu Kalau ingin datang Kepada orang kaya Harus pikir ulang Benar tidak Saya datang kepada dia Mengharapkan kekayaannya Atau saya mengharapkan dia selamat Beda Jalannya sama Bahasanya sama Niatnya yang beda Ayo Saya datang kepada dia Itu karena apa Karena saya menginginkan Duitnya dia Untuk bangun bondok saya Karena yang punya bondok mungkin Itu masih syahwat juga Sebab bondok itu juga prestis Di kalangan Ustaz Bondoknya paling gede Paling keren Paling banyak santrinya Itu juga untuk sombong bisa kok Jangan dianggap sombong Hanya dengan dunia saja Tidak Dengan gede-gedean jamaah juga disebutkan kok Jah Pangkat Gede-gedean jamaah Wah jamaahnya ribuan Majelis yang banyak Bondoknya gede Bisa sombong kok Nah Di saat kita duduk dengan orang kaya Atau duduk dengan pejabat Kita merindukan dia selamat Bukan kita merindukan Kebaikan duniawi kepada kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton